soal musim ya di Indonesia banyak sekali musim ada musim durian ada musim papaya tapi yang ditanyakan kan soal musim yang terkait dengan iklim ya jadi ada dua kita kan jadi ada musim kemarau dan ada musim hujan atau musim kering dan musim basah nah kita ini setiap tahun ya mengalami itu pergantian itu cuman ya kita belum bisa bersahabat dengan musim ya karena ketika musim panas musim kering kita kekeringan di banyak tempat kekeringan ketika musim hujan maka yang terjadi adalah banjir ya berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki apa itu cara kita tatak lola air bagaimana kita mengelola air itu agar ketika musim kemarau kita punya cadangan air yang banyak dan ketika musim hujan itu air itu tidak mengakibatkan bencana caranya antara lain adalah kita lihat bahwa setiap tempat itu adalah daerah aliran sungai jadi kalau kita berada di kota pun sebenarnya kita berada di daerah aliran sungai kita berada di catchment area area catchment area atau watershed ya sungai itu kota adalah daerah aliran sungai oleh karena itu semua air hujan yang turun di daerah perkotaan harus dikelola dengan baik kita sering berpikir harus dikelola dengan baik berarti sistem drainage oke betul saya setuju dengan sistem drainase yang harus diperbaiki namun drainase prinsipnya adalah mengalirkan air secepat-cepatnya padahal kalau kita ingin punya air yang banyak di musim kemarau maka tidak semata-mata mengalirkan air secepat-cepatnya tetapi bagaimana yang pertama justru adalah meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah karena itu akan menjadi cadangan air di musim kemarau jadi mari kita perbanyak lubang biopori kita perbanyak sumur resapan dan juga kita perbanyak ya pepohonan, rumputan ya area-area yang bisa menjadi area serapan air kita banyak membangun tempat parkir kendaraan tapi kita lupa bahwa air juga butuh tempat parkir jadi butuh tempat parkir bro tempat parkir air di kota ini nah kita kalau lihat ada lahan kosong yang kalau hujan itu disitu dipenuhi air terus kita pikir wah itu ada lahan kosong bagus mungkin dibanguni apa dibikin apa dibuat mall dan sebagainya padahal tempat parkir air itu yang kita lihat bahwa daerah itu banjir tidak apa-apa selama tidak ada manusia yang tinggal disitu itu tidak apa-apa karena disitulah air itu parkir sementara sambil dia merembes ke tanah dan juga secara perlahan bisa dilepaskan ke laut jadi kita kekurangan tempat parkir air di kota ini bro nah oleh karena itu pemerintah kota harus bisa memetak daerah-daerah yang bisa menjadi tempat parkir air yang selama ini memang sudah eksis dan itu dilarang supaya jangan didirikan bangunan disitu biarlah dia menjadi tempat parkir air bahkan yang perlu diusahakan adalah memperbesar kapasitas penyimpanan dan penyarapannya demikianlah bagaimana kita hidup bersahabat dengan musim bersahabat dengan air